Halo semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Hari ini kita akan latihan push up. Saya akan mengajarkan push up yang bisa kalian lakukan secara progresif, mulai dari level yang paling mudah sampai ke full push up. Mari kita mulai. Hari ini saya akan menggunakan rak. Kalian bisa gunakan rak atau bisa juga gunakan dinding. Jadi, letakkan tangan kalian di atas rak, kira-kira telapak tangan sejajar dengan pundak. Sekarang, ukur kejauhan kaki kalian dari rak, mundur kira-kira tiga tapak kaki. Buka kaki, jangan terlalu lebar, lalu jinjit. Perhatikan posisi tubuh kalian itu seperti satu garis lurus, dari tumit sampai ke kepala. Sekarang, tekuk elbow-nya. Bayangkan elbow-nya menekuk ke arah belakang. Dada seperti mendekat ke arah rak. Lalu dorong lagi. Tarik masuk tulang ekor kalian, aktifkan abdominals. Lalu tekuk lagi. Dan dorong. Rasakan otot di dada kalian dan di triceps. Dan dorong lagi. Kita lakukan satu kali lagi. Lalu kita akan coba ke level yang lebih susah. Oke, letakkan lutut kalian. Tangan tetap ada di atas rak. Mundur satu kaki lagi. Semakin jauh kaki kalian dari rak atau dinding, akan semakin sulit. Jinjit lagi. Tarik bahunya masuk ke dalam, menjauh dari telinga. Tulang ekor kalian tarik sedikit. Lalu tekuk elbow kalian. Luruskan lagi. Tekuk lagi. Dan lurus lagi. Jangan dilepas tulang ekornya. Tetap aktifkan abdominals kalian. Kita lakukan dua kali lagi. Inhale, tekuk. Dan exhale. Dorong. Oke. Letakkan lutut kalian. Kalian boleh stretch bentar. Tekuk lututnya sedikit. Rasakan dada kalian seperti terbuka. Seperti turun ke arah lantai. Stretch shoulder. Masukkan tulang ekor. Dan kita akan melakukan level yang lebih sulit. Oke. Sekarang kita akan masuk ke level yang selanjutnya. Kita akan melakukannya dengan kursi. Pertama, kalian cari kursi yang aman. Jadi, yang punya kaki stabil dan tidak goyang-goyang. Kalau kalian letakkan di lantai. Kalau rasanya kursinya akan meleset. Karena lantainya licin. Cari tatakan seperti ini. Supaya kursinya tidak meleset. Ya. Berdiri di depan kursi kalian. Berdiri tegak. Tarik masuk tulang ekor. Aktifkan abdominals. Sekarang tarik napas. Inhale. Exhale. Seperti kalian akan roll down. Lalu, tangan kalian letakkan di atas kursi. Telapak tangan. Sejajar dengan bahu kalian. Oke. Sekarang. Kita tekuk lututnya. Keluarkan satu kaki. Memanjang. Bayangkan bahwa badan kalian itu satu garis. Ya. Engage abdominals kalian. Tarik masuk tailbone-nya. Tulang ekornya. Lalu. Luruskan satu kaki lagi. Oke. Sekarang. Elbow. Ke belakang. Dorong lagi. Inhale. Turun. And exhale. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Jangan lepaskan abdominals kalian. Bahu tetap jauh dari telinga. And exhale. Kalau sudah selesai. Tarik masuk satu kaki. Satu kaki lagi. Kuatkan abdominals. Tailbone tetap di dalam. Dan. Berdiri tegak lagi. Oke. Sekarang. Saatnya. Untuk level yang sedikit lebih sulit. Kita akan lakukan di atas mat. Oke. Di atas mat. Kita akan mulai. Dengan quadruped position. Atau posisi all four. Telapak tangan kalian sejajar dengan bahu. Lutut kalian sejajar dengan hips. Sekarang. Sekarang. Majukan telapak tangan kalian. Sekitar satu kali. Ya. Jadi. Tubuh kalian akan sedikit lebih maju sekarang. Supaya telapak tangannya tetap ada di bawah shoulder. Kita akan mulai di sini. Angle kalian tetap ada di atas matras. Lutut tetap ada di atas matras. Teguk elbow kalian ke belakang. Lalu dorong naik ke atas. Perhatikan kepala kalian. Kepala kalian jangan sampai jatuh seperti ini. Atau terlalu mendongak seperti ini. Kepala kalian tetap spinenya lurus. Dari tulang ekor sampai ke kepala. Dorong. Kita lakukan dua kali lagi. Lalu satu kali lagi. Oke. Sekarang level selanjutnya. Kalian bertumpu di lutut. Angkat engkau. Tekuk elbow-nya. Dorong. Jangan lupa tetap jauhkan pundak dari telinga. Satu lagi. Oke. Letakkan lagi engkel kalian di atas matras. Kita istirahat di child push sebentar. Yang selanjutnya adalah full push up. Buka lagi ke quadruped position. Set up lagi quadruped position kalian. All four. Kita mulai dari sini. Tuck the toes. Kita akan membuka ke plank position. Tarik masuk tailbone. Aktifkan abdominals. Engage oblique sekalian. Satu kaki keluar. Satu kaki lagi keluar. Jangan lepas tailbone-nya. Masukkan tailbone-nya. Oke. Satu. Kita lakukan dua kali lagi. Kalau sudah selesai. Letakkan lutut. Letakkan satu lutut. Dorong ke child push position untuk istirahat. Rasakan flat back. Tulang punggung kalian lurus. Tangan lurus ke depan. Buka knees-nya agak lebar. Supaya dada kalian bisa mendekat ke lantai. Satu nafas lagi. Kita sudah selesai. Semoga itu membantu kalian untuk melatih push up. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati